Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wahidin dari divisi marketing Raja Sukses Proper Dindo gimana teman-teman semua sehat? Alhamdulillah oke langsung aja pada kesempatan kali ini dalam video pembelajar kali ini saya akan mengulas tentang cara mengatur mindset supaya sukses kenapa? karena yang pertama dibenahin adalah mindset menurut psikolog atau psikiater Don Brown beliau mengatakan bahwa mindset itu bisa dirubah atau bisa dengan mudah diatur untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai mana yang dilansir oleh Forbes inilah yang kemudian melahirkan sebuah konsep Ground Mindset berikut cara mengatur mindset untuk membantu kamu atau membantu kalian meraih sebuah kesuksesan yang pertama adalah membangun sebuah rutinitas memiliki mindset sukses tentu tidaklah mudah sebagai manusia kadang suka pesimis kadang muncul sehingga bisa menghalangi tentang tubuh kembang otak kita akan tetapi cara mengaturnya adalah dengan cara mengubah pola pikir kita menjadi growth mindset tidaklah rumit teman-teman mulailah dengan membuat sebuah rutinitas membangun sebuah kebiasaan positif secara konsisten setiap harinya itu dapat membantu merubah dan memiliki mindset yang jauh lebih baik membangun sebuah kebiasaan positif secara konsisten setiap harinya membantu merubah dan memiliki mindset yang jauh lebih baik tidak perlu rumit hal sederhana saja seperti bangun pagi setiap harinya itu bisa membantu kita memiliki pola pikir yang baru atau mindset yang baik dan yang kedua adalah menyadari bahwa mindset adalah suara dalam hati mengingat mindset sudah sangat melekat dalam keseharian dan pikiran terkadang kita tidak sadar bahwa itu mungkin saja sebuah kepercayaan yang salah nah itu sebabnya kalau kamu mau mencoba berbagai cara agar bisa mengatur mindset ke arah yang jauh lebih baik sadarilah bahwa ini merupakan suara hati bukan sebuah kenyataan misalnya saat menemukan sebuah tantangan baru dan lumayan rumit kamu spontan berkata saya tidak bisa menguasai pekerjaan ini atau saya tidak bisa melakukan hal ini ingatlah kawan bahwasanya pikiran tersebut belum tentu menjadi kenyataan malah dengan kamu menantang pikiran mu sendiri seperti memang saya tidak menguasai tapi saya bisa belajar lebih banyak tentang hal itu dengan menyadari hal semacam ini kamu bisa mengembangkan growth mindset kalian yang ketiga adalah fokus pada proses kita memang menginginkan hasil yang gemilang namun yang perlu diingat kesuksesan adalah sebuah proses bukan hanya soal tujuan akhir dengan menghargai setiap proses yang sedang kita jalanin baik gagal maupun berhasil kita sedang mengatur mindset ke arah yang lebih baik berfokus pada hasil akhir seringkali menjadi cara seseorang dengan fix mindset padahal setiap kegagalan ataupun keberhasilan yang terjadi akan membendukmu jadi lebih baik fokuslah pada apa yang bisa dan telah kamu lakukan dari sana kita bisa menemukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk yang akan datang yang keempat adalah berani mengambil sebuah tantangan banyak orang enggan mencoba hal baru karena takut gagal terlebih jika yang dimiliki saat ini sudah membuatmu atau merasa cukup ini adalah salah satu ciri orang yang punya fix mindset padahal salah satu cara mengatur mindset dan membuatnya ke arah yang lebih baik adalah dengan menantang diri sendiri untuk atau membuat kesalahan memang setelah mengambil tantangan juga tidak serta-merta kalian akan langsung meraih sebuah kesuksesan malah bukan tidak mungkin akan berakhir dengan kegagalan namun memberanikan diri mencoba hal baru akan membuat kamu memiliki grow mindset hal ini akan membuat kamu semakin dekat dengan kesuksesan yang kelima adalah katakan belum ketimbang tidak ini adalah cara paling sederhana dalam mengatur mindset sukses yang sering kalian dilupakan meski kadang sepele nyatanya hal ini sungguh krusial misalkan atasan kamu itu menawari tanggung jawab yang belum pernah kamu pegang sebelumnya orang dengan fixed mindset akan langsung mengatakan saya tidak bisa melakukannya saya tidak bisa saya tidak bisa namun ingat kamu bukan tidak bisa melakukannya hanya saja kamu belum pernah melakukannya dengan menggunakan kata belum kamu membuka sebuah kesempatan untuk belajar dan yang terakhir adalah cara cari hal yang bisa memotivasi diri cara terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengatur mindset sukses adalah dengan melihat faktor eksternal ada banyak hal di luar ada banyak hal di luar dari yang bisa membuat kalian memberi motivasi kamu bisa mendengarkan seminar-seminar dari tokoh-tokoh inspirasi ataupun orang-orang yang sudah berpengalaman mungkin itu saja video pembelajar kali ini tentang mindset semoga bermanfaat semoga bisa diimplementasikan dalam karir atau keseharian kita dalam bekerja semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima